Ketiga kata kunci itu ya ini adalah representasi, makna, dan resepsi. Memaknai film horor di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa sangat menguntungkan dari sisi ekonomi. Media akhirnya menjadi representasi ideologi kelas yang dominan. Produk budaya pop yang ditampilkan sebagai kecap nomor satu. Tidak ada iklan yang menyebut kecap nomor dua. Kekuatan media itu bisa memproduksi kebohongan yang diulang-ulang sehingga menciptakan kebenaran baru. Sudah terjadi divergensi antara postur kebijakan dengan kompini publik. Baku Dapa Ulang dengan saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah dalam segmen Point of View di channel Youtube Musik Itu Politik. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengkonsumsi budaya pop yang diviralkan oleh kekuatan media. Point of View kali ini melihat hubungan antara kekuatan media dan budaya pop. Intinya akan membahas bagaimana cara kita sebagai audiens mengkonsumsi budaya pop yang diviralkan oleh media. Media memang mempunyai kekuatan dalam membentuk opini publik, menyebarkan pop culture dan menjadi trendsetter. Media menjadi keseharian kita sehingga secara sadar atau tidak sadar, kita dipengaruhi oleh media dalam kita berperilaku. Channel Youtube dan konten ini tidak bermaksud untuk menjadi kajian yang teoritis dan filsafat. Namun ada tiga kata kunci yang perlu kita pinjam dari Stuart Hall, seorang ilmuwan, dalam hal melihat hubungan antara kekuatan media dan budaya pop. Serta bagaimana kita sebagai audiens mengkonsumsi budaya pop yang diviralkan oleh media. Ketiga kata kunci itu ya ini adalah representasi, makna, dan resepsi. Saya akan berusaha mempersingkat dan memudahkan pemahaman kita mengenai tiga kata kunci ini. Bila pembaca buku musik itu politik ingin mendalami, itu dapat membaca buku Stuart Hall, Representation and the Media atau menonton review mengenai Stuart Hall budaya dan media di beberapa channel Youtube terutama kajian filsafat. Pada bagian akhir, saya akan coba mengutip seorang tokoh di Indonesia tentang bagaimana kita mengimbangi konten-konten di media sosial yang ada. Kita mulai dari kata pertama yaitu representasi atau kata kerja. Buat saya, apa yang disebut oleh Stuart Hall sebagai representasi itu adalah sebuah kata kerja. Kegiatan memproduksi makna sesuai konsep yang ada dalam pikiran seseorang. Representasi adalah menampilkan kembali fenomena, realitas, kejadian, peristiwa, objek, teks yang ada sesuai apa yang kita pahami. Jadi representasi itu adalah to give meaning, to represent, to image, to depict, to give opinion, atau to react. Kata kedua yang penting adalah lahirnya makna atau kata benda. Apa yang disebut Stuart Hall dengan makna buat saya merupakan kata benda. Makna itu hasil dari representasi terhadap sesuatu objek atau fenomena. Teks atau subsektor dalam konteks konten ini yaitu itu adalah produk budaya atau subsektor ekonomi kreatif itu sesungguhnya tidak memiliki makna. Produk budaya pop itu adalah sesuatu yang netral dan sesungguhnya terbuka. Tergantung manusia dan terserah yang memberi makna. Ini yang disebut dalam ilmu pengetahuan budaya disebut dengan konstruktivistik. Jadi tidak ada makna yang absolut atau hakiki. Oleh sebab itu dimungkinkan timbulnya banyak sekali makna dalam sebuah produk budaya pop. Beragamnya makna mungkin bisa kita lihat bagaimana kemudian pers misalnya atau media misalnya itu memaknai film horror di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa sangat menguntungkan dari sisi ekonomi. Membuat sebuah rumah produksi itu bisa bertahan dan membuka lapangan kerja. Dan itu kemudian potensial untuk memberi ekspor sebagai ekspor produk kreatif Indonesia ke luar negeri. Contohnya adalah misalnya film horror menciptakan penonton 10 juta KKN di desa penari, 9 juta agak lain. Pengabdi setan 1 itu jumlah penonton mencapai 4 jutaan. Dan pengabdi setan 2 jumlah penonton mencapai 6 jutaan. Serta identitas film Indonesia semacam drama horror itu disebut oleh Pak Menteri Sandiaga Uno. Salah satu teman saya di lembaga sensor film, Mbak Wiwit Setia misalnya. Mengatakan bahwa film horror itu menjadi penyelamat film Indonesia pada saat kemudian dimana pada saat kita mengalami pandemi pada tahun 2020 kemarin. Kemudian ada juga media yang memberi film horror, memberi makna pada film horror itu adalah cerminan masyarakat yang menyukai mistik. Dan berkaitan dengan selera rendah, gejala itu adalah gejala homogenitas, keseragaman produk, asal gelap, asal seram, asal balas dendam, dan terkesan dangkal. Tapi kemudian ada juga media yang mengatakan bahwa film horror itu adalah sesuatu yang berdampak pada keinginan kita untuk berlindung kemari dan berjalan di jalan Tuhan. Dengan kata lain ada moral message di dalam film horror. Dari ketiga contoh makna tadi berarti makna itu tergantung dari ideologi yang ada dalam kepala kita masing-masing. Dalam kultural studies ideologi bukanlah sebuah narasi besar seperti Pancasila. Tetapi cara berpikir kita untuk memilih atau berpendapat. Medan makna itu arena budaya yang senantiasa dinamis dan dialektis. Saat ini seolah-olah yang mempunyai kuasa atas media itu bebas melakukan representasi untuk memproduksi makna. Disinilah kekuatan media atau key opening leader, KOL, yang dibantu oleh media itu menciptakan tren. Masyarakat penonton sadar atau tidak sadar itu dipengaruhi oleh dominasi makna. Media akhirnya menjadi representasi ideologi kelas yang dominan. Media digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dan berkepentingan untuk menyampaikan pesan tertentu. Dalam budaya pop hal ini ada kaitannya dengan teknik pemasaran atau iklan sebuah produk. Iklan tentu saja ingin menggiring opini konsumen agar memaknai produk budaya pop yang ditampilkan sebagai kecap nomor satu. Tidak ada iklan yang menyebut kecap nomor dua. Makna yang diproduksi media yang dominan ini seolah-olah bisa menjadi kebenaran tunggal dengan meyakinkan audiens, sharing same interest, dan kemudian membentuk opini publik. Oleh karena itu media masa sangat berperan dalam menyebarkan pop culture, budaya keseharian melalui TV, OTT, over the top, YouTube, film, fashion, musik yang akhirnya mempengaruhi gaya hidup kita. Lebih jauh lagi hal ini menciptakan fenomena FOMO, fear of missing out. Ada ketakutan ketika kita tidak mengikuti informasi dari media sehingga menjadi ketinggalan kereta atau ketinggalan info dan ketinggalan tren. Bahkan melalui media, kekuatan media itu bisa memproduksi kebohongan yang diulang-ulang sehingga menciptakan kebenaran baru. Pada sisinya yang positif, kekuatan media juga dapat menjadi kontrol sosial. Ada ungkapan no viral, no justice. Beberapa kasus hukum dan kekerasan terungkap atau menemukan jalan keadilannya atas jasa media. Contohnya adalah kasus band raja di Malaysia. Andaikan itu tidak viral, mungkin saja tidak ada keadilan untuk band raja yang ada di Malaysia. Saya ingat sekali ketika kemudian personil band raja itu datang menemui Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan saya ada hadir di situ dan pada saat itulah kemudian fenomena band raja di Malaysia itu menjadi viral. Kata ketiga yang ingin saya sampaikan adalah resepsi yang kita ambil dari Stuart Hall. Menurut saya ini juga adalah kata kerja, jadi aktivitas mendapatkan konten dari media. Penonton menginterpretasikan konten berdasarkan apa yang dipahami dan latar belakang sosial budayanya. Inilah inti dari konten point of view kali ini. Kita mengambil ilustrasi sebuah berita yang diproduksi oleh, direpresentasikan oleh media. Yaitu adalah pemukulan wasit oleh pemain sepak bola seolah setengah di Arena PON 2024. Kejadian ini, fenomen ini menjadi konten yang viral karena media. Dia ditayangkan berkali-kali dan menjadikan opini yang tidak tinggal yang berkembang di masyarakat. Salah satu media memberikan representasi dan menghasilkan makna bahwa itu perbuatan barbar dari pemain sepak bola sulteng. Nah bagaimana audiens menerima makna yang dibuat oleh media mengenai pemukulan wasit oleh pemain sepak bola dari sulteng di Arena PON 2024. Stuart Hall membagi tiga. Pertama adalah dominant reading. Jadi audiens menerima dengan pemain yang sama. Ya benar, itu perbuatan barbar. Itu pemain harus dihukum. Itu merupakan cerminan dari mental pemain-pemain kita yang tidak bisa menahan emosi dan melakukan kekerasan pada wasit. Itu yang disebut dengan dominant reading. Kemudian yang kedua adalah oppositional reading. Jadi audiens menolak makna bukan barbar itu reaksi pemukulan akibat dari kepemimpinan wasit yang berat sebelah. Jadi itu sesungguhnya adalah akibat. Jadi akibat dari kepemimpinan wasit. Jadi negotiatif oppositional reading ini menolak bahwa itu adalah kesalahan pemain. Itu adalah kesalahan wasit. Nah yang ketiga adalah negotiatif reading. Jadi audiens dalam hal ini menerima sebagian dan menolak sebagian. Jadi ya setuju bahwa kepemimpinan wasit itu kurang baik. Tetapi ya jangan sampai memukul lah. Jadi dia negotiatif reading ini adalah menerima sebagian dan menolak sebagian. Dan bahkan dia setuju kalau dua-duanya itu baik pemain dan wasit itu salah dan dihukum. Jadi ada tiga cara membaca makna yang berbeda. Menerima makna yang berbeda. Dominant reading, oppositional reading, dan negotiatif reading. Keputusan PSSI untuk mengusut kejadian dan menyatakan secara resmi. Ada keberpihakan pada kotingan tertentu dan akan menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya kepada wasit. Dan tindakan disiplin kepada pemain. Memuaskan rasa keadilan semua pihak dan menimbulkan kepercayaan. Dan kembali kepada PSSI. Mengapa kemudian terjadi ada tiga cara menerima makna dari media oleh audiens? Ternyata karena repertoire of knowledge dari audiens itu berbeda-beda. Ada faktor usia. Tentu saja ada yang baby boomers, ada yang generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Yang cara membaca makna itu, melihat makna itu berbeda-beda. Jadi ada persoalan age. Ada juga gender. Kalau gender ini akan membaca seperti ini. Akan melihat seperti ini pada gender yang lain. Ada kelas. Persoalan kelas. Ada ethnicity. Ada etnisitas. Ada latar belakang agama. Itu mempengaruhi cara kita meresepsi atau menerima makna. Political views. Jadi apa namanya? Cara pandang politik. Kemudian educational background. Jadi background latar belakang pendidikan. Life experience. Atau pengalaman hidup. Dan kemudian mood. Perasaan pada saat menerima makna dari media itu. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi resepsi. Atau penerimaan audiens terhadap makna. Terutama pada decoding part. Karena Stuart Hall membagi menjadi dua. Jadi encoding dan decoding. Di bagian akhir ini. Saya ingin menggarisbawahi lagi. Bahwa ada beragam faktor yang menjadi variable. Bagaimana seseorang itu mengkonsumsi budaya pop. Saya ingin ulangi lagi. Bahwa ada tiga cara audiens dalam mengkonsumsi budaya pop. Atau konten budaya pop. Kalau kita berkaca pada Stuart Hall. Pertama yakni menerima total apa yang ditawarkan oleh budaya pop. Yang kedua bernegosiasi. Menerima sebagian dan menolak sebagian. Yang ketiga adalah menolak budaya pop. Buat saya. Ketiga cara mengkonsumsi budaya pop tersebut. Merupakan alternatif. Kita dapat memilih salah satunya. Secara bergantian pada sebuah fenomena. Tergantung ruang dan waktu. Berdasarkan ideologi. Serta latar belakang budaya kita. Tidak perlu kita menerima semua budaya pop. Sebagaimana kita tidak perlu menolak semua budaya pop. Terkadang kita menerima dan menolak sebagian dalam sebuah kasus. Namun menerima dan menolak total pada fenomena yang lain. Anda yang menentukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Bukan kemauan Anda sendiri. Sebelum menutup saya ingin mengutip Gita Wirjawan ketika dia menjadi panelis pada peluncuran dan bedah buku Listen and Design on Micro, Small, and Medium Enterprises. Pada Festival Ekonomi Keuangan dan Karya Kreatif Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 4 Agustus. Secara social behavior, sudah terjadi divergensi antara postur kebijakan dengan opini publik. Ini diulas secara mendalam oleh Mas Iwan bahwasannya apa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan itu tidak nyambung. Dia FM, tapi masyarakat luas AM. Nah, masyarakat luas dalam konteks perilaku sosial itu lebih banyak membaca apa yang ada di sosmed. Apakah itu termanifestasi di TikTok, di Instagram, atau sosmed lainnya. Sedangkan policymaker itu lebih banyak membaca jurnal. Nah, mungkin ke depan untuk penjembatani dikotomi atau divergensi antara postur kebijakan dengan opini publik, apakah itu di tingkat kota primer, ataupun tingkat kota sekunder, ataupun kota-kota yang lebih kecil, ataupun di daerah. Itu bagaimana public intellectuals lebih bisa mempipanisasikan konten-konten mereka dengan cara yang jauh lebih user-friendly, agar bisa dikonsumsi dan di-digest oleh masyarakat luas. Khususnya termasuk pengusaha-pengusaha UMKM plus mikro. Ini kalau menurut saya kenyataan yang enggak unik dengan negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga cukup sangat pervasive di negara maju dan negara miskin. Yang mana kita sudah melihat adanya peningkatan depresi, peningkatan anxiety, peningkatan bunuh diri. Itu dikarenakan social behavior yang sangat berkaitan dengan penggunaan HP, 8-10 jam per hari. Dan kebanyakan dari penggunaan HP tersebut, itu bukan untuk kepentingan kewirausahaan, tapi lebih untuk kepentingan konsumsi konten-konten yang toksik. Nah, ini kalau menurut saya hanya bisa diobati, satu, dengan pengurangan penggunaan alat tersebut untuk kepentingan konsumsi konten toksik. Tapi kedua, kalau menurut saya, the honest, the responsibility ini adalah untuk kita semua sebagai public intellectuals, untuk lebih bisa mengpipanisasikan konten-konten kita atau pemikiran kita dalam pipa-pipa yang sangat kental dengan masyarakat luas. Orang seringkali berbicara mengenai digital literacy hanya sebatas pengetahuan dan bagaimana mereka bisa memberdayakan alat digital. Tapi kalau menurut saya, digital literacy itu harus diinterpretasi seakan-akan bukan hanya dia bisa mengelola data, tapi dia juga bisa mengelola resiko. Jadinya ketidakberhasilan banyak sekali teman-teman mikro UMKM dimanapun, bukan hanya di Indonesia, itu karena mereka sangat tidak fasil dengan literasi digital untuk kepentingan risk management. Inti yang dikatakan Pak Gita Wirjawan menurut saya adalah kita sebagai public intellectual tidak hanya pasif mengkonsumsi konten budaya pop dari kekuatan media namun juga ikut memproduksi konten sebagai penyeimbang dan ikut bertarung dalam medan makna di media termasuk juga media sosial. Kesadaran akan tugas publik intelektual itulah yang membuat channel Youtube Musik Itu Politik hadir. Channel dengan ideologi apa adanya dengan menampilkan keseharian aktivitas saya yang berkaitan dengan politik kebudayaan, ekonomi kreatif, etnomusikologi terapan, dan komposisi world music. Sampai baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah di segmen Point of View channel Youtube Musik Itu Politik. Salam kreatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!